hai oke guys berjumpa lagi di channel gua wawan seperti janji gua yang kemarin di sini gua akan membuat tutorial cara settingan untuk lab streaming spek laptop atau PC yang menengah guys agar apa ya agar menarik minat penonton ya sebelum itu kalian jangan lupa subscribe channel nya bang like tekan tombol loncengnya guys agar kalian bisa tahu perkembangan video-video abang terbaru di channelnya Oke kita langsung saja ke videonya ya guys Oke kita langsung saja buka aplikasi stream live OBS yang terbaru guys versi 1.1.2 salah ya Nah ini guys bisa dilihat di atasnya di pojok kanan ataupun di pojok kiri atas itu stream live OBS yang terbarunya 1.1.2 ya Oke kita tinggal lanjutkan video yang kemarin Oke jadi kita langsung saja ke pengaturannya guys soal langsung langsung saja ke generalnya kita biasa saja dan ingat jangan lupa ini video bagi pemula guys seperti abang juga pemula jadi kalau salah-salah settingan harap kalian comment ya biar bisa membantu teman-teman yang lain tentunya Oke di sini kita settingan spek laptop yang menengah ya menengah seperti laptopnya abang ini menengah aja nih nggak bisa tinggi ini Oke kita langsung ke stream seperti abang bilang disinilah pusat kalian untuk live streaming di url sama stream ke berhubung abang belum bisa membuat videonya nanti abang buat Oke tapi belum sempat Oke kita langsung saja ke outputnya ini yang paling penting ini juga kita masuk output modenya advance guys Oke jangan simpel kalau simpel kalian nanti dibawanya yang aneh-aneh ya langsung ke advance saja Oke audio track satu encorder nya kalian mau pakai apa kalau abang saranin h3n fancy new itu sudah nvidia ya kalau nggak salah sih yang nvidia divos GTX atau rtx gsmd juga bisa cuma orang maksimal hardware yang terbaru ya oke terus CBR kalian pilih CBR saja jangan cek CBR saja biar enak pengaturan bitrate nya abang bilangin sekali lagi bitrate ini berpengaruh jadi 1 mbps itu adalah 1000 bitrate abang contohin jadi kalian harus langsung ke Google ya kalian ketik saja lihat tes tes bit nah nih guys kalian enter nih kalian klik mulai guys Oke klik mulai ini speedtest yang terbaru nih yang biasanya dia ada di pojok kanan sudah langsung ada biasanya dia Hai ini kok seperti ini ya tampilannya beda banget ini tampilannya ini tes bit Oh nih guys salah guys harus pakai spasi guys ya jadi tes bit sorry Oke kita langsung jalankan uji coba ini di di tempatnya abang ini kalau enggak salah sih 30 mbps ya kalau enggak salah karena abang di kantor ini Oke nah ini guys jadi ini kekuatan uploadnya guys upload bukan download ya kalau tadi itu sampai 34,3 mbps ini download guys ya jadi kita membutuhkan yang namanya mbps unggahan nah berhubung di tempatnya abang nih hampir 7 mbps berarti tuh 7.000 bitrate bisa dikatakan 6970 bitrate guys Oke satu mbps adalah 1000 bitrate Oke jadi berhubung di sini kita bulatkan aja 7.000 bitrate ya jadi kita bisa setting disini guys 5000 jadi kita tuh harus safety guys 5000 tuh kalau sudah spek-spek bagus ya sebenarnya tidak perlu 5000 4000 aja sudah cukup ini ini spek-spek menengah nih ya spek-spek menengah jadi presentnya quality nya kita Max quality Oke jadi yang untuk profilnya kita pilih Hai ya untuk GPU nya kita biarin saja log aheadnya biarin saja kita langsung masuk ke audio audio yang bilang apa yang abang sering bilang kita langsung pilih digital escape atau kita sudah settingan yang seperti kemarin ya bisa Bang lihatkan lagi di video capture itu sudah ada audio device kita tinggal klik langsung otomatis digital audio inference jadi kalian kalian colokkan ke escape nya ya berhubung tutorialnya nih memakai handphone jadi kita harus ada alat bantunya namanya escape atau game capture guys bisa kalian belilah di toko ya terus kita lanjut ke ke audio sudah terus ke videonya guys video kanvasnya 1080 terus outputnya kita usahakan 1080 itu bila laptop kalian mumpuni ya laptop kalian laptop mumpuni tapi kalau abang saranin dosa 1080 kita tetap mengacu ke 720 dengan catatan kita pilih disini jangan bikupi guys kita pilih lans lansos sarpenat scaling 32 sample kita kita pilih itu terus fps nya kita pilih common fps values terus kita pilih berapa eh berapa fps kita harus seperti guys jadi kita pilih yang 59 59 poin 94 nah itu untuk pengaturan videonya oke seperti biasa kita di valutkan saja advance kita rubah di sini eh uv color spek kalau bisa 709 terus terdivest kita defaultkan saja oke kita di valutkan saja guys sampai bawah guys kita ganti-ganti untuk skin kita biarin kita biarin aja notifikasi kita biarin aja apa apa Rens biarin saja remote control biarin saja virtual biarin saja game overlaynya biarin saja oke guys mungkin cukup sekian saja settingan dari abang semoga bermanfaat semoga bermanfaat teman-teman semua bila ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya seolah abang jawab mungkin sampai disini saja bye-bye sampai bertemu di video berikutnya ya 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 ya